Selamat pagi, ini sudah di Solo dan ini adalah ikon, salah satu ikon dari kota Solo yaitu Besseng Pasterdon. Ya, rekan-rekan, hari ini saya akan beraktivitas di Solo, Sukarjo dan Sukoharjo. Dan nanti kita akan ketemu dengan GM Hotel Aston Solo. Nah, pagi ini sebenarnya saya sudah semalam, sudah menginap di Aston tapi belum bertemu Pak GM. Nah, pagi ini kita akan bertemu, nanti kita ngobrol-ngobrol di Dari ACVT. Sampai jumpa di Dari ACVT. If you want to stay, now we will breathe you in. Come along my way, make me feel like you came. If you want to stay, now we will breathe you in. Terima kasih pak, semalam pak kamarnya dan saya lihat rame banget hasilnya ini pak, bisa rame begini gimana itu pak ceritanya Jadi begini pak, pertama-tama kita bersyukur pada Allah Tuhan yang mahu kuasa bahwa pandemi sudah mulai berturang sangat jauh atas usaha pengguna yang dimiliki dan pentingnya partisipasi dari masyarakat tapi tetap berterang saja masyarakat harus tetap mengisi tingkat diri untuk mematuhi protes betul nanti kalau tidak nanti pandemi ini akan berbicara lagi nah ini Alhamdulillah Aston ini, Aston Johor terutama kita menikmati situasi yang sudah membaik dengan meningkatnya bisnis setelah covid-19 ini mulai meredah dan prokes-prokes tetap dijalankan serta aturan mulai diperlongat tetapi kita tidak boleh melengar nah kita dalam situasi apapun tetap menjaga kualitas pak jadi itu kuncinya saya tahu yang benar kualitas apakah dalam situasi yang selosok atau dalam keadaan sebut kualitas tetap disahukan makhluk karena dengan kualitas itu saya katakan misal 100% bisa mencapai gas satisfaction wow dan memang protokolnya besar disini ya pak ya protokol kita ketepak di area mana pun dan staff kita kita ajarkan untuk tetap mengontrol protokol protokol kesehatan itu bagaimana dengan mereka dengan merah dengan sopan untuk memberi peringatan untuk memakai protes kayak masker, jaga jarak dan tidak boleh kumpul-kumpul terlalu dekat dan kita menyediakan masker dimana-mana kalau kamu lupa bawa masker kita sediakan pak tempat menciptakan hand sanitizer dimana-mana saya kira kita adalah hotel yang paling awal di Solo ini menerapkan peduli ini oh oke 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 ya bapak ini saya bicara CHS ini menurut bapak CHS itu kira-kira implementasinya bagaimana pak implementasinya saya pikir itu seirama dengan protes yang dilakukan oleh pemerintah dan sebetulnya menurut saya CHS itu mesti dijalankan walaupun tanpa pandemi harus tetap dimenai karena itu kapan saja itu dibutuhkan selamatkan selamatkan kita pun sekarang pak kalau di kamar bapak tidak akan menemukan botol air minum plastik betul saya pakai dispenser dan kita menyediakan itu di dispenser terlalu kemudian terus kemudian kita sudah cukup lama tidak lagi memakai laundry bag plastik kita terangkan yang kertas bapak itu semua Aston atau hanya Aston Solo? semua Aston tapi inisiatif Aston Solo ini kita termasuk lebih awal tanpa ada instruksi dari atas kita menerapkan itu karena kita memandang secara global untuk keselamatan seluruh empat manusia di dunia Bapak Tulu karena Bapak sudah pernah di Jogja bilang bagaimana Bapak Tulu ini Pak terterang saja menyimpan keunikan-keunikan dan khas yang luar biasa terterang saja dari bahasanya masyarakatnya hari-hari sejarahnya alamnya juga walaupun mungkin harus tetap dibenahi kayak heritage peninggalan-peninggalan sejarah itu saya melihatnya sangat potensial tetapi pemerintah dan masyarakat harus benar-benar untuk membenahi oke, benar-benar untuk membenahi iya sudah ini mungkin belum sih Pak senar ya ya sudah wali kota yang sekarang saya mengingat Pak kita harus menghidupkan lagi apa namanya yang dulu apa itu yang tujuh itu harus kita hidupkan saya bersemangat nih kalau bicara soal itu tidak selalu saya terwakil di polo-polo pertemuan iya iya siapa persona itu menurut saya berlaku ketapa saja dan kita harus hidupkan iya 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 karena itu perusahaan pariwisata itu menurut saya ada di sana iya 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 karena saya selalu sendiri yang saya kasih dia disambing budayanya bahasanya seninya keunikan-keunikan kayak batu dan lain sebagainya kuliner dan lain sebagainya Wah, bisa ada pendidikan yang bagus, apapun ada di sini. Makanan juga enak-enak ya, Pak? Enak-enak, dan harganya murah, sangat terjangkau. Bapak, ada harapan yang besar nggak untuk keluar ini? Harapan saya keluar ini semakin berkembang, semakin berkembang, semakin mendekati kota besar. Karena, bagaimana Pak? Oh, ini sekarang ini kota presiden. Kota presiden, itu tidak bisa dipungkir. Kalau yang saya sebutkan tadi. Yang kedua ini kota pahlawan, Pak. Banyak pahlawan-pahlawan orang-orang hebat itu dari Solo. Kota atlet, kota pendidikan, kota seni, kota budaya. Pahlawan kita kembangkan Solo ini dengan provinsi yang ada ini, sehingga dia menjadi turism destination utama. Oke. Destinasi utama ya? Destinasi utama, ya. Cuma Pak, hotel-hotel juga banyak. Ya, ya. Sudah kerang-kerang tunai. Kayak Aftang ini lho. Dan fasilitas pertemuan juga sudah memadai. Jadi, tidak salah, Solo ini akan bisa jadi tujuan meeting tingkat internasional. Ya, my heart dance. Oh, ya. Ya, kan. Stadion olahraga. Oh, ya. Baru nengok ya? Ya, nengok. Ya, nengok. Pandalanya. Apa nanti? Dia bisa dicapai dengan darat, udara. Yang laut dengan desain. Harus akuin. Bisa udara. Udara keren. Terjangkau. Terjangkau. Maik kumpur yang baru begitu cantik. Oh, ya. Dan tol luar biasa. Efeknya ada di tol ya, Pak. Ada banget. Semakin banyak. Semakin banyak. Oke, Bapak. Ini standar usaha nih. Bapak gimana? Tandar usaha nih. Kan udah pendidikannya tadi. Ya, standar usaha itu, Pak, harus satu. Harus mengisuti aturan dan standar pemerintah. Baik izin-injin, Pak. Betul. Dan sebagainya. Perhatikan masalah. Sifat-sifat yuris. Imbanginannya. Dan kemudian standar pelayanan. Kalau ini di dunia industri hospitality ya. Standar pelayanan. Nah, yang tak kalah pertinnya, Pak. Menurut saya ada dua hal. Yang pertama, software-nya. Oke, software-nya. Ini mesti benar-benar terdiri. Berarti SDM, 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 SDM. SDM, SDM, SDM. Software, Pak. Ini mesti terdiri. Yang kedua, hardware. Yang terdiri. Yang terdiri. Yang terdiri. Misalnya, air panas yang berjalan baru. ан instalasi stiknya itu aman. Selamat. Aman. Ya kan. Macam-macam. Nah, jadi perkantor antara dua ini, Pak. Yang menyebabkan eksistensi sebuah hotel. Saya bicara sama Pak. Itu akan semakin dicintai oleh Pak. Diterah persaingan ya, Pak. dan satu lagi pak, kita harus selalu mengupdate, ya kan sekarang kalau mau gitu, berubahnya bukan bulanan pak bahkan harian, hariannya begini, besok kan lainnya, itu harus kita kejar nah, ada satu hal yang saya ulangi lagi pak, anda hotelnya kalau mau maju apa? yang kedua, kalau saya jawab kualitas, yang kedua apa? kualitas, yang ketiga apa? kualitas, kualitas dan itu kalau saya jawabkan panjang pak, karena gitu saja saya ini trainer pak, yang selalu melekan trainer, untuk anak-anak saya nah, itu panjang pak, kualitas apa itu tadi? software, hardware, untuk mencapai kualitas software, hardware itu juga ada, ada jalannya ya, 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 kayak sertifikasi itu penting pak, penting pak, itu tidak bisa diabaikan, karena gini, menghindari dari Pak Pak Pak, saya lihat dari dulu itu memang, dari garja depan sampai atas, wah luar biasa pelayanannya Bukankan ada saya, Pak ya? Soalnya dia juga bisa lanjut. Tapi saya sudah. Satu kali ya? Satu kali ya? Satu kali ya? Satu kali, makasih tahu, Pak. Itu juga pengen test-an. Dan konsisten, artinya konsisten. Apa yang saya... Sama. Oke. Pak Nassil, terima kasih sudah menanggu waktunya. Oke, terima kasih, Pak Nassil. Semoga sukses ya. Semoga tetap sehat ya, Pak. Baik. Terima kasih sudah hadir di DLSDVT. Sampai ketemu. Terima kasih. Assalamualaikum. Bersambung. I want to change with you, let me change, let me change with you. If you want to stay, I will bring you a Row. Come along my way, Make me feel like a King. selamat menikmati selamat menikmati